Kita ingin informasi pertama pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja, Jakarta Barat menyegel permanen KVRM di Cengkareng, Jakarta Barat. Tindakan ini dilakukan karena KVRM beberapa kali melanggar peraturan Gubernur DKI tentang penanggulangan virus COVID-19. Satpau PP Jakarta Barat menyegel secara permanen KVRM yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepala Satol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat menyatakan penyegelan dilakukan karena KVRM telah tiga kali melanggar peraturan Gubernur DKI No. 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan virus COVID-19. Tamo Sijabat menuturkan pelanggaran pertama KVRM terjadi pada tanggal 5 Oktober 2020. Pada pelanggaran pertama, KVRM disangsi penutupan 1 kali 24 jam. Meski telah mendapat sanksi, KVRM tetap bandel dengan kembali melakukan pelanggaran pada 12 Oktober 2020. Sebagai sanksinya, KVRM dikenalkan sanksi penutupan 3 kali 24 jam serta denda 5 juta rupiah. Penutupan sementara dan denda tak membuat pengelola patuh. Kafe ini kembali melanggar aturan pada 24 Februari 2021 dan dikenalkan sanksi penutupan permanen. Kita menasihkan sini ada pelanggaran kemarin, termasuk jam tutupnya. Jadi karena sudah 3 kali, maka sesuai dengan Pergub 3 Tahun 2021 Pasal 28, kami lakukan penutupan. Jadi hari ini kita telah menangkan penutupan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pergub 3 Tahun 2021. Sejak Januari 2021, Satol PP Jakarta Barat telah menindak 131 tempat usaha seperti kafe, restoran, dan tempat hiburan yang melanggar Pergub DKI. TAMO menegaskan pihaknya akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di masa pandemi COVID-19. Tindakan tegas seperti denda administratif hingga penutupan permanen terus dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19.